Selamat datang di Zayana Media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina Untuk memperdalam pengetahuanmu dalam bidang bahasa Indonesia Kali ini kamu akan mempelajari tentang sinonim dan antonim Apakah sinonim dan antonim itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda dengan kata lain Tetapi memiliki arti, makna, atau pengertian yang sama atau mirip Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan makna kata atau padanan kata Perhatikan contoh berikut ini Sinonim dari kata arti adalah makna dan pengertian Sinonim dari kata mati adalah tewas, meninggal, wafat, dan mangkat Sinonim dari kata melihat adalah memandang, menonton, menyaksikan Dan sinonim dari kata melakukan adalah mengerjakan, melaksanakan Berikutnya adalah antonim Antonim adalah kata yang artinya atau maknanya berlawanan dengan makna atau arti dari kata lain Antonim disebut juga dengan lawan makna kata Perhatikan contoh berikut ini Lawan kata dari mati adalah hidup Lawan kata tinggi adalah rendah Lawan kata hitam adalah putih Dan lawan kata dari laki-laki adalah perempuan Nah, untuk memahami lebih jauh tentang antonim Kerjakan latihan berikut ini Selamat mengerjakan Semoga sukses Demikian anak-anak pembelajaran hari ini Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!